Arwah Orang Tenggelam Nama ku Abi Kisah ini aku alami waktu umurku masih 12 tahunan Tepatnya saat baru masuk sekolah di SMP Aku adalah seorang anak tunggal Ayahku bekerja sebagai kepala sekolah SMP Dan mendiami rumah dinas di salah satu kota di Jawa Barat Suasana di sana sangat rame Apabila hari-hari sekolah Namun berbanding terbalik saat liburan sekolah tiba Suri itu hari minggu Terdengar kabar yang sangat mengagetkan seluruh kampung Dimana SMP tempat ayahku berdiri Kabar itu adalah kabar kematian seorang murid Kelas 3 SMP yang bernama Wahyu Dia meninggal karena terseret pusaran air sungai Saat dia dan beberapa rekannya Sedang mencuci sepeda kesayangannya di pinggir sungai Saksimata mengatakan Kaki Wahyu seperti ada yang menarik masuk ke dalam sungai Dan seketika Rekan-rekannya berlarian Untuk menyelamatkannya Namun Takdir berkata lain Dia terseret makin ke tengah Dan hanya tampak tangannya Yang melampai Meminta pertolongan Miris rasanya melihat kawan yang sedang bertarung dengan kematian Dan kita Tidak mampu menolongnya Hari itu juga Jasadnya lenyap Bak di telan bumi Beberapa orang sudah menyelam Dan menyusurinya Namun Tidak ditemukan Hari berikutnya Keluarga korban memutuskan Memanggil pemuka agama setempat Mereka Melakukan ritual pengajian Di tempat tenggelamnya Wahyu Selang beberapa lama Dari pusaran air Tempat Wahyu tenggelam Muncullah jasad Wahyu Dengan kondisi sangat mengenaskan Kepalanya bolong Dan beberapa organ di kepalanya hilang Masyarakat berpendapat Ini olah dari penghuni sungai Yang meminta tumbal Hari Senin Sekitar jam 4 Suri Aku yang kebetulan tinggal di rumah dinas Bersama ayah dan ibu Saat itu ingin buang air besar Namun Toilet di rumah sedang dipakai oleh ayah Karena waktu itu aku sudah tak tahan Mau tidak mau Aku harus Menggunakan toilet di sekolah Setelah berlari Aku menuju toilet sekolah Menyusuri lorong demi lorong Kelas kosong Namun Saat tiba di depan toilet Aku mencium bau amis yang sangat menyengat Dan ketika aku menengok ke sebelah kiri Ya Tuhan Sosok Wahyu tampak sedang tersenyum ke arahku Dia duduk Dia duduk berjongkok di depan kelasnya Antara ragu dan takut Aku mencoba menyapanya Namun seketika Dia mundur Dan kemudian menghilang Karena rasa takutku kalah dengan rasa mulus Akhirnya aku lanjut masuk ke toilet Selang beberapa saat di dalam toilet Bulu kuduku tiba-tiba berdiri Seolah ada sesuatu di belakangku Dan Benar saja Wahyu yang sudah tiada itu Kini tengah berdiri di belakangku Aku pejamkan mataku Kemudian ku buka lagi perlahan Dan sosok itu sudah berada di pintu toilet Ya Tuhan bagaimana ini Aku berdoa semampuku Memohon perlindungan pada sang pencipta Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang paling sempurna Dan dalam hitungan detik Makhluk itu pun lenyap dari pandangan mata Alhamdulillah Aku sangat yakin Itu bukanlah wahyu yang sesungguhnya Karena telah Karena dia telah tenang di alam sana Yang aku lihat itu hanyalah sebuah rekayasa setan Dalam upaya untuk melumpuhkan keimanan makhluk Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!